Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman jumpa kembali dengan Bang Purwaya jangan lupa subscribe like comment yang menyukai konten-konten kita baik langsung saja kali ini kita akan membahas tentang CCTV CCTV bagi anda yang masih awam tentang CCTV ingin memasang sendiri bagaimana persiapannya apa yang harus di miliki untuk bisa mencetting sendiri apakah sulit apa tidak maka kita akan membahas kali ini semoga bisa bermanfaat ya bagi kita yang awam yang belum pernah memasang sendiri CCTV ya jadi satu hal yang harus anda ketahui tentang CCTV ya jika ingin memasang sendiri pertama anda harus memiliki koneksi internet karena untuk mencetting CCTV pertama kali itu membutuhkan koneksi WiFi atau koneksi internet kalau anda memiliki jaringan internet jaringan indihome atau mungkin bisnis dan lain-lain bisa langsung dicolokkan ya ke CCTV nya tentunya yang dipilih yang support ya jadi bagaimanapun pertama kali anda membutuhkan koneksi internet atau misalkan WiFi kalau tidak ada jaringan indihome dan sebagainya bisa menggunakan WiFi ya tentunya dibutuhkan jaringan yang stabil pertama anda harus punya jaringan dulu untuk mencetting CCTV anda ya kedua jadi tentang mengkoneksikan CCTV dengan handphone anda ya jika anda ingin online tentunya koneksi internetnya harus kalau bisa stabil sehingga bisa setiap saat anda koneksikan ya Anda bisa cek di HP setiap saat bagaimana jika anda menghendaki offline tidak online ya maksudnya tidak standby online ya jaringan internetnya maka setelah anda mencetting setelah selesai mencetting CCTV anda maka anda bisa menyimpannya di memori ya di pengaturan CCTV itu ada pengaturan disimpan di memori terus berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan gambar ya dalam durasi beberapa hari itu sebagai gambaran jika anda menyimpan video full ya full secara full setiap saat kita akan kasih contoh yang kita pakai adalah CCTV dengan merek Advice C6n ya yang sudah kita gunakan dan kita tes ya itu dengan memori 32GB kalau kita setting full resolusi full ya itu bisa digunakan untuk 7 hari dan hari ke-7 akan terhapus tertimpa dengan video yang baru dan dia akan terus menyimpan selama 7 hari seperti itu seperti itu akan terus otomatis menimpa ya teman-teman ya jadi CCTV anda kalau disetting full dengan memori 32GB itu bisa bertahan 7 hari dan kalau saya akan ingin lebih ditambahin aja untuk memori maksimalnya bisa hingga 256GB ya untuk Advice C6n ya jadi bisa anda berkirakan berapa waktunya ya untuk anda yang ingin dengan memori 32GB bisa menyimpan hingga durasi jangka waktu yang lebih panjang itu bisa disetting kembali ya disetting apanya tentunya di dalam pengaturan CCTV yang sudah konek ke handphone ya dengan aplikasi Advice ya itu ada pengaturan merekam gambar saat ada pergerakan saja jadi nanti ada pilihan settingnya seperti ini ya kita akan tampilkan sedikit jadi anda bisa memilih setting full durasi terus merekam jadi otomatis dia akan hanya akan bertahan 7 hari ya kalau terus-terusan merekam terus full time 24 jam nanti 7 hari akan tertimpa tapi kalau anda lihat ini sebenarnya jika kita men-setting durasinya yang merekam hanya saat ada pergerakan pergerakan orang lewat atau pergerakan benda di sekitarnya itu akan jauh lebih panjang durasi penyimpanannya ya ini kita tes bisa sampai setengah bulan lebih ya dengan memori 32GB karena apa karena dia merekam saat akan bergerakan saja sebenarnya perbedaannya dimana perbedaannya kalau yang full itu merekamnya terus-menerus ada pergerakan dan tidak dia tetap merekam ya tapi kalau yang kita setting yang ketika ada pergerakan saja itu dia hanya akan merekam saat ada pergerakan di sekitarnya saja ini tentunya lebih menghemat video anda tidak tidak membangun ketika mengecek video nanti anda akan jauh lebih mudah karena ketika durasi tidak ada pergerakan tidak ada apa-apa tidak akan terekam otomatis itu ya teman-teman jadi tidak khawatir kalau tiba-tiba ada yang lewat atau mungkin ada pergerakan mencurigakan itu sebelum pergerakan itu sudah terekam jadi semua semua ketika terjadi itu tetap terekam dengan baik dan sampai saat setelah ini masih kita tes ya untuk kamera CCTV Merck Advice ini C6n ini memang sangat cocok menurut saya digunakan untuk kita setting sendiri itu settingannya mudah jadi seperti itu ada pilihan dengan durasi rekaman yang full atau yang bergerakan saja nanti kualitasnya bisa diatur juga yang high atau yang biasa dan tentunya bisa merekam dengan infrared ya dari kalau malam dia tetap terlihat jelas walaupun tidak berwarna ya jadi banyak kelebihan dari CCTV tipe yang kita uji ya Advice C6n tentunya baik jadi bagi anda yang ingin men-setting CCTV sendiri sudah jelas ya pertama memang harus ada koneksi wifi untuk sekedar men-setting awal setelah itu misalkan tidak ingin menggunakan wifi anda harus mencopot memori ya ketika ingin mengecek karena tidak online kalau online anda tiga jadi aplikasi bisa anda lihat durasi waktunya semua bisa terlihat secara online ya bagi yang tidak ingin menyimpan atau tidak memiliki jaringan online wifi yang terus-menerus bisa anda on kan anda bisa men-setting awalnya saja setelah itu kalau sewaktu-waktu diperlukan terpaksa harus masih lepas mewarikatnya kita pindah ke HP untuk kita cek durasi kapan ingin diceknya ya seperti itu teman-teman ya sebagai informasi bagi anda yang awam ingin memasang CCTV sendiri yang tentunya berbasis bisa online maupun offline ya baik semoga informasi sedikit ini bermanfaat sampai jumpa kembali informasi tentang hal-hal menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati